Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang jam 16.30 Setelah tadi Dari jam 2 Dari jam 3 diguyur hujan Dras di planet Bekasi Sekarang masih Turun juga hujan Tapi ternyata Indikator di Kontroller Ternyata masih Ada terdeteksi Ada Input masuk Jadi dalam posisi hujan pun Selama masih ada Sinar-sinar Sinar-sinar matahari Ternyata panel surya Itu masih memproduksi Listrik Ini sayang aja Karena hujan Gelap jadi inverternya Bekerja lebih cepat Untuk Menerangi Ruang di Indoor Jadi kalau Selama ini Persepsi kita Solar cell Itu adalah Karena Mataharinya yang panas Harus ada Keringetannya Ternyata Ternyata Meskipun sekarang Kondisi hujan Nah Ini ternyata Masih ada Indikator Panelnya Terdeteksi Baru Nanti Ketika Mataharinya Mulai Ilang Awan Gelap Dari terang Habis terang Terbitagrap Baru Indikator Panelnya Ilang Jadi buat Yang selama ini Salah persepsi Kayak saya Saya kira Produksi Panel Surya itu Ada hubungannya Dengan Suaca yang Cerah Mendung Tapi ternyata Hujan pun Masih bisa Menghasilkan Produksi Listri Nah Masalahnya Produksinya Besar Atau Kecil Nah itu Kita Tidak Tau Itu harus Perlu Alat Lagi Hujannya Besar Banyak Kita Coba Ke Atas Lantai Jemuran Dimana Posisi Panel Surya Kita Tempatkan Nah Alhamdulillah MC4 Sementara Kita tutup Pake Jat Hujan Belum Di update Lagi Belum Sempat Diperbaiki Ditutup Dengan Tralon Yang agak Besar Nah Jadi Cahayanya Kondisinya Seperti ini Itu Bisa Masih Menghasilkan Listrik Ya Masih Ada Sinar Matahari Yang bisa Kita Tangkap Oleh Mata Panel Surya Bisik Panget Turun Lagi Nah Jadi Ini Salah Satu Penemuan Terbaru Penemuan Terbaru Di video Ini Karena Musim Hujan Baru Saja Awal Awal Jadi Kita Baru Bisa Tahu Ternyata Walaupun Hujan Produksi Listrik Dari Panel Surya Masih Bisa Terdeteksi Tinggal Masalahnya Inputnya Lebih Besar Ataukah Lebih Kecil Daripada Yang Kita Gunakan Saat Ini Yaitu Kita Lagi Menyalakan Inverter Biasanya Baru Jam 7 Jam 8 Kita Nyalakan Sekarang Lebih Siang Mudah Mudahan Sini Sampai Jam 10 Bisa Mudah Mudahan Oke Demikian Kisah Hujan Dan Input Dari Panel Surya Wassalamualaikum